Evan Holyfield alias Holy Muda Putra dari Evan The Holyfield alias The Real Deal Legenda tinju yang sukses mengalahkan Mike Tyson Akan melanjutkan meniti karir tinjunya dengan menjalani pertarungan ke-9 Melawan Chris Rollins alias The Rocket Pertinju asal Amerika yang juga menjadi pertarung MMA Pada tahun 2021 Evan melakukan 3 pertandingan Kemenangan atas Stanford 3 bulan lalu adalah pertandingan ketiga Setelah sebelumnya mengalahkan petinju Meksiko Agustin Cicero dan Nicholas Campton Masing-masing pada bulan Juli dan April Pertandingan ini hanya sebagai partai tambahan Dengan partai utama Gary Allen Russell Jr. vs Mark Marzaiot Dalam perebutan sabuk juara WBC di kelas bulu Sobat tinggi bisa tonton langsung pertarungan Evan Holyfield vs Chris Rollins di TV One Pada hari Minggu 23 Januari 2022 Waktu Indonesia Barat Di hadapan puluhan anggota keluarga, sahabat, dan fannya di fighter boxing gym di Houston Texas, petingju hot prospect Evan Holyfield Mengumumkan kontraknya dengan promotor main events Sejumlah badan kepromotoran masuk kandidat pilihat Evan Namun ia akhirnya memulai karir pronya di bawah main event Promotor yang juga memayungi karir bersejarah sang ayah Evan yang kini berusia 24 tahun Didampingi pelatih fisik tim Hallmark dengan manajer Maurice Wittkins Putra Holyfield sejauh ini tampil bagus dalam karirnya Memenangkan semua dari 8 pertarungannya dengan 6 di antaranya melalui KO Holy muda telah mengikuti jejak ayahnya Memasuki tinju dan sejauh ini telah berjalan dengan baik Tentu saja dia belum pernah menghadapi petarung terberat Tetapi kita semua bisa berharap dia siap menghadapi tantangan di tahun-tahun mendatang Evan Holyfield memiliki kecenderungan untuk menjatuhkan lawannya Dan itu bisa sangat berguna begitu dia menghadapi petarung yang lebih tangguh Setelah bertarung 3 kali di tahun 2021 Wajar untuk berasumsi bahwa pertarungan melawan Chris Rollins adalah start awal bagi petinju berusia 24 tahun itu Di tahun 2022 Akan menarik untuk melihat siapa yang akan menjadi lawan berikutnya setelah Chris Rollins Dan kita mungkin akan mengetahuinya dalam beberapa bulan mendatang Meskipun kita tidak bisa hanya berharap Evan Holyfield mencapai ketinggian yang sama seperti ayahnya Dia masih memiliki banyak waktu Asalkan kerja keras dan disiplin dipertahankan Dia bisa menjadi petarung yang pantas untuk disegani Salam olahraga Selalu jaga sportifitas Salam dan salam dari Tinju Dunia 2022 Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati selamat menikmati